Tim promosi Liga 1, Ranscheligan United, dikabarkan akan mendatangkan legenda sepak bola dunia, yaitu Ronaldinho. Berita tersebut pun sangat menggambarkan bagi pecinta sepak bola tanah air. Karena Ronaldinho pernah bermain di klub ternama dunia seperti Barcelona dan AC Milan. Tentu saja, untuk mendatangkan pemain legendaris ini tidak mengeluarkan biaya yang sedikit. Setidaknya, tim milik Rafi Ahmad harus mengeluarkan biaya 300 ribu hingga 600 ribu USD atau senilai 8,6 miliar rupiah. Biaya tersebut mengacu saat Pakistan mendatangkan Ronaldinho di tahun 2017 untuk sebuah pertandingan amal. Ronaldinho memang membela Ranscheligan United hanya untuk sebuah laga amal saja. Yang nantinya, pemain Timnas Brazil ini akan berhadapan dengan Presidik Jakarta, Arema FC, dan Presidik Solo. Terlepas dari itu semua, aksi Ronaldinho di atas lapangan Indonesia tentunya akan menarik perhatian dari orang fans sepak bola tanah air. Wah, hebat banget nih Ranscheligan United. Terima kasih telah menonton!